selanjutnya setelah halaman index dibuat jadi seperti ini untuk menemukan nanti kita setting setelah kita bisa membuat login terlebih dahulu jadi disini kita akan buat halaman login jadi user bisa menghasil alaminya apabila dia sudah melakukan login jadi kita langsung setting di atas session start kita saat ini digunakan untuk login kemudian if tanda seru iset dollar underscore session user maka header location ke login.php oke ini kita simpan kalau sudah nanti otomatis kita belum login dia akan pindah ke alaman login.php karena kita belum buat login.php langsung saja kita buat file baru new file di folder UKK simpan namanya login.php oke jika sudah selanjutnya bagaimana untuk membuat halaman login nah kalian kan tadi sudah ada di template static yang untuk halaman admin kit kalian ada disini namanya page send-in ini kalian klik dua kali nah halaman loginnya seperti ini seperti biasa kalian ctrl u saja kemudian copy lalu paste disini untuk halaman loginnya kita save lalu kita buka disini otomatis halaman loginnya sudah sesuai dengan template lalu disini kita kita ubah judulnya misalnya admin kit demo ini ctrl F kita replace jadi aplikasi pembayaran spp oke lalu disini welcome back charles kita ganti jadi aplikasi pembayaran spp dan disini send-in to your account to continue kita refresh nah ini sudah berubah lalu email password ini kita ganti jadi username atau nisn ini enter your email masukkan username atau nisn lalu disini tipenya text lalu disini namenya username aja lalu password oke bener nih password enter your password kita ganti jadi masukkan password oke kemudian forgot password ini kita buang semalnya kita tidak gunakan kemudian form check ini juga kita buang label form check-nya oke disini ref kita ganti jadi button type-nya submit oke ini send-in kita refresh kemudian nah disini nih jadi kita bisa send-in oke kemudian form-nya ini kan masih mengirimkan username dan password jadi dia metode masih get kita setting jadi metodenya di bagian form nah ini kita setting metodenya jadi pause oke jika sudah ini halaman login sudah jadi sekarang kita akan buat untuk loginnya dan untuk gambar usernya ini kalau kalian mau ganti ya disini kan ada gambarnya di bagian image misalnya diganti jadi ikon boypng ini kita copy saja gambarnya kemudian kita buka di folder uka kspp tadi kita masukkan ke img kemudian avatar ini kita paste saja jadi namanya boypng nah di avatar jpg ini kita ganti jadi boypng yang tadi kita copy terus kita refresh nah otomatis akan berubah jadi user yang mau di login ikonnya lalu disini kita seperti biasa untuk paling atas kita setting session start oke oke ini loginnya kita tutup kalau misalnya ini tidak muncul warna kalian tutup saja terus buka lagi otomatis ini akan berwarna kemudian kita include koneksi titik php karena kita akan terguna database lalu disini kita buka akan buat kode php untuk menampilkan pesan apabila dia sudah login atau belum dan mengecek ketika tombol disubmit langsung aja if is set dollar post username maka kita jalankan kode ini ketika tombol username disi dan tombol disubmit username sama dengan dollar post username yang dimasukkan kemudian dollar password sama dengan dollar post password oke lalu disini karena kita ada tiga jenis user dan dua table maka kita cek terlebih dahulu satu persatu pertama kita cek untuk yang pertama untuk cek user atau cek petugas sama dengan mysql query dollar connect sih select bintang from petugas where username sama dengan petik dollar username yang dimasukkan and password sama dengan petik dollar password yang dimasukkan dan kita lupa memberikan md5 jangan lupa memberikan md5 karena password kita sudah diencrypsi di halaman database nya lalu kita cek nih if mys easql query e li 6 pros dollar cek petugas betugas lebih besar dari nol jadi maksudnya usernya ada maka kita coca setting dolar session user sama dengan mysqli user fetch array dari dollar check petugas langsung kita tampilkan pesan script lalu kita kasih alert selamat anda berhasil login nah kemudian titik koma lalu kita arahkan location rate ke index php oke else nah jika dia tidak ada petugas disini petugas yang lebih kosong nah kita buat dollar check siswa sama dengan nah ini kita copy saja karena sama persis cuman kita ganti sales fromnya siswa nah username nya kita ganti jadi n-i-s-n dan password yang dimasukkan tadi kemudian kita cek lagi kemudian kita cek lagi my s-i-l-i 6 rose dollar check siswa lebih besar dari 0 maka kita tampilkan pesan dan kita set session nya oke ini kita set session user ini namanya cek siswa dan selamat anda berhasil login location nya tetap ke index php lalu kalau gagal maka kita tampilkan pesan username atau password salah oke location terifnya kita buang oke jadi ini kode untuk halaman login nya coba kita cek untuk login ini kita refresh coba kita masukkan asal nah user nya password salah terus kita coba masukkan sebagai petugas dan password nya petugas juga sign in selamat anda berhasil login dia otomatis ke index php oke ya kita belum bikin lockout coba kita buka ke login lagi untuk mengecek user nya admin apakah masuk sebagai admin password nya juga admin oke berhasil login juga oke yang terakhir adalah kita cek sebagai siswa coba ke login php kita siswa tadi 1234 ya kalau gak salah password nya juga 1234 oke username password salah nah ini untuk bagian siswa nya masih belum nih untuk bagian siswa yang login cek siswa select form siswa well sysn sama dengan username yang dimasukkan and password sama dengan dolar password oke kalau misalnya salah kita coba setting di siswa tadi coba kita edit untuk password nya oh sorry bukan nisn tapi nis ya login nya ya oke oke nisn nya kita belum isi jadi nisn misal 234 dan nisnya 134 jadi disini kita lupa isi tadi nsn oke kita coba login lagi nah anda berhasil login jadi berhasil untuk usernya lalu fitur disini untuk fitur login sudah aman untuk admin siswa dan petugas kemudian kita akan coba buat fitur lockout fitur yang paling sederhana di index php kita akan buat menu baru jadi disini kan ada banyak sekali nih disini kayak tools component kemudian plugin addon kita hapus aja menu yang tidak digunakan kita minimize dulu kemudian kita hapus menu nya kemudian yang bagian terakhir ini kita ubah jadi lockout terus ini harusnya ke lockout titik php oke disini ada lockout kita akan pakai ini icon yang sign in ini icon sign in tadi nah lock ini ya kita lockout ya coba klik lockout nah ini kan lockout php belum ada kita bikin file baru disini ini file simpen namanya lockout.php terus kita simpen kita buat kode php untuk lockout session start kemudian session destroy untuk menghapus sesi yang masuk baik itu user maupun admin dia bisa langsung lockout langsung header location ke lockout titik php eh atau login php oke seperti ini kode untuk lockout nya kita refresh nah otomatis dia akan lockout dan kalau kita buka index lagi dia tidak mau langsung minta login oke ya coba kita login sebagai admin dan password nya pun juga oke berhasil login lagi nah seperti ini kemudian berarti kita fiturnya untuk login sudah aman lockout sudah aman selanjutnya kita akan bikin fitur untuk CRUD data siswa data petugas data kelas data SPP nah dikarenakan data kelas yang paling penting atau harus diisi dulu ke baru data siswa kita akan mulai dari data kelas kita akan buat disini di menu nya di bagian page disini kan ada dashboard kita dashboard ke index php lalu di sebelah kanan ini kita hapus semua yang tidak digunakan nah disini untuk menu profile ini kita ganti jadi siswa atau kelas terlebih dahulu kelas disini kita setting book saja nah halamannya kita akan menggunakan page jadi kita akan gunakan index php tanda tanya page sama dengan nah ini kita akan bikin kelas oke kemudian kita setting kemudian setelah kelas lalu kita akan buat siswa disini page nya juga siswa terus ada apa lagi disini siswa kemudian spp dan petugas kita setting untuk spp disini kita arah spp terus yang terakhir kita paste untuk petugas ini juga arahnya ke petugas oke kita simpan kemudian kita refresh nah disini ada kelas siswa spp dan petugas kemudian disini ada menu apa lagi transaksi pembayaran dan histori pembayaran serta terakhir gendet laporan jadi transaksi pembayaran kita tambahkan langsung saja menunya transaksi pembayaran disini kita buat pembayaran kemudian kemudian ada satu lagi namanya history disini kita pastenya history oke nah untuk cetak laporannya nanti di halaman history kita ada menu untuk generate laporan oke seperti ini kira-kira untuk halamannya ada kelas siswa spp dan petugas ini supaya menunya tidak jumlah seperti ini kita tambahkan kata-kata data saja misalnya data petugas kemudian data spp data siswa dan data kelas nah kira-kira seperti ini untuk menunya selanjutnya karena kita akan menggunakan page tanda tanya page ini langsung kita setting di halaman sebelah kanan nah ini yang kelas analistik dashboard ini nah ini main di bagian main kemudian di bagian bawah-bawah oke nah ini yang bagian analistik dashboard yang untuk bagian row-nya row ini juga ini kita hapus semua oke kemudian disini kita setting php baru untuk pindah halaman dollar page sama dengan iset dollar get page kalau halamannya ada kita setting page-nya sama dengan get page yang didapet tidak-tidak kita setting halaman default-nya adalah home lalu lalu kita include page titik kita gabung titik php oke kalau sudah kita refresh nah di sebelah sini kosong nih include home php kosong karena kita belum buat home php-nya kita buat new file kita simpen namanya home.php oke ya nah di halaman home ini kita isikan apa ya kita isikan isi sebelah kanannya aja kita lihat di template yang kita pakai tadi itu kan ada bagian ada tulisan blank page nih kita ctrl-u saja kita cari blank page nah ini A1 sampai sini kita copy nah ini kita paste kita ganti jadi halaman dashboard nah judulnya selamat datang di aplikasi pembayaran SPP oke kemudian kita refresh yang tadi kita buat nih dashboard selamat datang di aplikasi pembayaran SPP kemudian disini di body kita akan tulis kita buat table aja kita kasih class table terus disini kita buat tr untuk informasi user yang login tr kemudian td yang pertama nama user kemudian td kedua php dollar session user nama ya oke kita refresh undefined nama kita lihat di petugas nama siapa nih oh nama petugas nama petugas oke ini nama usernya administrator ini kita kasih lebar misalnya 100 besar besar nah nama user administrator kita kasih titik 2 tadi td lagi titik 2 kita kasih width nya 1 oke administrator kemudian kita copy lagi nama user misalnya level user nah level user disini kita tulis level oke level usernya admin kemudian disini kita buat tanggal login kita pakai date d strip m strip y pasti h.2i d.2s oke ya jadi tanggal 28 bulan 2 tahun 2023 ini kurang lebar kita setting misalnya jadi 200 saja ini 200 dan ini 200 oke nah kira-kira seperti ini kemudian oh iya ini untuk waktu kan tidak sesuai dengan waktu kita ini kan kita sekarang jam 9.47 tapi disini tulisannya jam 3.47 karena default time zone belum kita ganti kita ganti default time zone misalnya dikoneksi namanya date default time zone set nah kita setting jadi Asia slash Jakarta oke kita simpan nah disini 9.47 sesuai dengan waktu sekarang oke ini adalah halaman dashboard kemudian kita bisa log out jadi kita sudah bisa login log out kemudian selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk data kelas selamat menikmati